Pemirsa hingga saat ini pelayanan listrik PLN Kuala Tunggal terus dioptimalkan, di mana nantinya PLN Kuala Tunggal akan mengoperasikan gardu induk PLN di Pelabuhan Daga. Hal ini dibenarkan langsung oleh manajer PLN Kuala Tunggal Mandala Putra. Hingga saat ini pelayanan listrikan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terus dioptimalkan hingga membaik. Hal ini terbukti sejak adanya gardu induk PLN di Parit 4 Sukai Saren. Sejak tahun 2024 ini, sudah sangat jarang ditemukan listrik padam. Manajer PLN Kuala Tunggal Mandala Putra mengatakan, pelayanan listrik bagi masyarakat terus dibenahi. Meski demikian, di tahun 2024 ini, PLN Kuala Tunggal kembali meningkatkan pelayanan. Salah satunya, PLN akan mengoperasikan gardu induk PLN di Pelabuhan Daga. Gardu induk tersebut nantinya dapat melayani secara maksimal bagi warga bagian Ulu di Tanja Barat. Jika gardu induk Pelabuhan Daga telah beroperasi, maka empat kecamatan di wilayah ini akan sangat terbantu. Di mana diketahui, saat ini wilayah Ulu masih menggunakan jarikan PLTMG seperti di Desa Perwoda di Kecamatan Tebing Tinggi. Perkembangan gardu induk Pelabuhan Daga berlangsung dengan sangat baik. Progres yang kami terima dari tim transmisi PLN, pekerjaan itu sudah di 95,57%. Nah, yang artinya kita masih on the track seperti komitmen kami kemarin, PLN Ulp Kuala Tunggal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan gardu induk Pelabuhan Daga. Kami berkolaborasi dengan tim transmisi UPPJ Sumatera, serta juga PLN UP3 Jambi. Saya di sini melanjutkan mandat dari JM UID SDOJB, Bapak Adi Harlambang, untuk melanjutkan dan meneruskan pekerjaan yang selama ini belum tuntas juga. Sesuai rencana kita, insya Allah tanggal 30 November 2024, kita akan lakukan energize serta pengoperasian GI Pelabuhan Daga. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga bulan Desember 2024, untuk gardu induk Pelabuhan Daga, serta masyarakat yang tidak ada di Tunggal Ulu. Permasalahan yang selama ini ada dari pembangkit listrik PLTMG Purwodadi, yang memang selama ini kekurangan pasokan daya bisa terselesaikan. Jadi, Pak, permasalahan yang ada selama ini itu, beban di Tunggal Ulu itu terus bertambah secara masif. Di sana bebannya sudah sampai 8 MB. Sementara untuk PLTMG Purwodadi dengan kerusakan mesin 3 dan 8, hanya bisa memasok 6 MB. Mandala optimis pada 30 November nanti, akan dilakukan perdana pengoperasian gardu induk PLN di Pelabuhan Daga. Selain itu, ia berharap peran serta masyarakat di wilayah Ulu dapat saling bersinergi bersama PLN. Pelabuhan Daga ini terinterkoneksi satu Sumatera, Pak. Jadi, nanti tanggal 23 November, kita melakukan penyambungan dari GI Kuala Tunggal, interkoneksi dengan GI Sabak, terinterkoneksi kembali dengan gardu induk Pelabuhan Daga. Minta tolong kerjasama serta supportnya dari seluruh perangkat desa, seluruh manajemen yang berada di pemerintahan Tanjung Jabung Barat, terutama di kecamatan Tunggal Ulu, untuk mensupport PLN. karena meskipun gardu induk Pelabuhan Daga operasi tegangan sudah bagus, padam listrik itu tidak dapat dihindari. Salah satunya ialah akibat dari perpohonan serta tanam tumbuh masyarakat. Maka dengan ini, kami dari PLN WP Kuala Tunggal minta tolong kerjasamanya kepada seluruh masyarakat, agar dapat merelakan, mengikhlaskan untuk ditebang, apalagi di Tunggal Ulu banyak pepohonan sawit, serta batang pinang, untuk dilakukan penembangan dari bawah, demi kelistrikan kita yang lebih handal.